Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau buat brownies coklatos ini super ekonomis banget hanya menggunakan 1 butir telur aja tanpa menggunakan mixer dan tanpa menggunakan oven hanya diaduk-aduk aja teman-teman rasanya enak, manis dan super moist banget penasaran? ikutin terus videonya hingga selesai sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku kalau udah, terima kasih banyak yuk kita langsung aja ke cara membuat pertama siapkan wadah, lalu pecahkan 1 butir telur ukuran besar disini aku pakai telur yang suhu ruang kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara 14 sendok makan 1 sendok makannya setara 15 gram lalu perasa vanila 1,4 sendok teh dan ini lanjut kita aduk disini aku menggunakan hand whisk kalau misal mau menggunakan mixer juga boleh ya ini kita aduk sekitar kurang lebih 2-3 menit setelah kurang lebih 2 menit nah ini aku rasa udah cukup selanjutnya kita tuang susu cair sebanyak 300 ml ini aku menggunakan 1 bungkus susu kental manis kemudian aku tambahkan dengan air dan lanjut kita tuang ke dalam adonan dan ini kembali diaduk hingga gulanya larut setelah gulanya larut selanjutnya kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram dan ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil kemudian kita tambahkan bubuk minuman coklat sebanyak 2 bungkus kalau mau pakai 3 juga boleh teman-teman agar rasanya lebih nyoklat dan ini juga diayak kemudian tambahkan baking powder setengah sendok teh lalu soda kue setengah sendok teh nah ini untuk bahan keringnya sudah selesai lanjut kita aduk hingga tercampur rata dan adonannya mulus setelah tercampur rata dan terakhir kita tuang minyak goreng sebanyak 150 ml dan kembali diaduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata hasilnya seperti ini selanjutnya boleh kita aduk menggunakan spatula pastikan semua bahan sudah tercampur rata ya teman-teman kita aduknya hingga ke dasar wadah agar hasilnya nanti bagus dan tidak bantet nah ini untuk adonannya sudah selesai dan siap dituang ke dalam loyang sebelumnya sudah aku siapkan loyang persegi ukuran 18 x 18 cm oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya dan lapis menggunakan kertas roti untuk dinding loyangnya tidak perlu dioles apapun ya teman-teman dibiarkan kosong kalau sudah langsung saja kita tuang adonannya sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu seperti ini boleh sedikit diangkat boleh sedikit diangkat wadahnya agar gelembung udara yang terperangkap bisa keluar setelah dituang boleh kita ratakan permukaan atasnya nah seperti ini dan kita hentak-hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap ini adonannya sudah selesai siap untuk dikukus sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus dipastikan airnya sudah mendidih dan langsung saja kita masukkan loyang yang berisi adonan nah ini akan kita kukus selama kurang lebih 40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan setelah kurang lebih 40 menit dikukus buka penutup kelakat dan ini hasilnya alhamdulillah browniesnya sudah matang langsung saja kita angkat dan keluarkan dari kelakat selagi masih panas langsung saja kita keluarkan dari loyang bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah kemudian beri alas dan dibalik karena ini loyangnya masih panas jadi hati-hati ya dan kita lepaskan loyangnya Masya Allah hasilnya cantik banget dan langsung saja kita lepaskan kertas rotinya nah ini untuk browniesnya kita tunggu dulu hingga sedikit hangat setelah browniesnya hangat selanjutnya kita balik kembali dan diberi alas nah hasilnya seperti ini teman-teman cantik banget ya lanjut kita beri topping di atasnya kalau aku disini pakai selai strawberry teman-teman boleh pakai selai apa aja misal coklat blueberry atau mau pakai buttercream juga boleh kita oles secukupnya aja nah seperti ini lalu kita potong browniesnya kalau aku disini menjadi 4 bagian untuk besar potongannya boleh sesuai selera setelah selesai dipotong lanjut kita beli toppingnya ini aku pakai masis coklat kacang yang disangrai mesis pelangi dan terakhir keju parut untuk topping boleh sesuai selera nah ini dia brownies coklatusnya udah jadi hasilnya cantik banget langsung aja kita coba potong berasa ketika dipotong ini browniesnya lembut banget aku coba ambil untuk melihatkan teksturnya nah hasilnya seperti ini teman-teman walau hanya menggunakan 1 butir telur aja hasilnya bagus ya dan ketika ditekan ini empuk banget tuh nah ini aku coba potong menggunakan garpu tuh tekstur dari browniesnya moist banget teman-teman aku cobain ya bismillahirrohmanirrohim hmm hmm rasanya enak banget moist manisnya pas dan teksturnya lembut selamat mencoba cukup sekian untuk video kali ini terima kasih banyak yang telah menonton semoga video aku bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye